Hai kira-kira ini apa yang kita lihat di Jum ya Nah ini monoset Hai kemudian yang sebelah ini Oh Oh Yusinufil ini Yusinufil warnanya orang ya kan nah kita fokuskan Yusinufil nah kalau gambaran eritrositnya ini ada krenasinya bergerigi kemudian ini selnya ada di sini nih ini apa namanya spek apa namanya yang cek bersel ini sel target nih target kemudian ada juga sehanya yang kecil kan nih mikrosit nih sperosid nih kemudian banyak yang krenasi-krenasi ini mungkin karena kewarnaannya yang kurang bagus nah ini kemungkinan ya Nah ini ada jenis ini lonjong nih lonjong tapi krenasi apa namanya selapa Hai Ovalosid 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 Hai galernya ini Yusinufil Hai baguslah Yusinufilnya perwarnaan meraih Yusinufil tuh jelas orangnya beda dengan gimsa-gimsa itu malah kecoklatan granulanya Hai kemudian kita cari lagi yang lain Hai ini ada bentuk selnya kita cari nah ini metropil batang ya jadi kalau pada darah bayi itu lebih dominan metropil nanti ini monosid metropil jadi lebih banyak ke arah sel-sel phagosid nah ini monosid monosid limposid ada cuma limposid memang belum dominan hai 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 berapa untuk darangnya Hai ke normal kita aneh-aneh pasiennya ini bayi untuk distribusi sel selnya ini normal tidak anemia tapi ini ada si bayi ini mengalami banyak ini yang selnya yang ada tailalat di tengah nih saya target lho nah bagaimana target nih jadi abnormal ini Hai ya saya target itu kan selap normal kalau bersama juga ini mungkin warnaannya nah plateletnya ini cuma ada satu nih satu nih satu kalau per lapang mandang mulai tadi kita melihat satu aja nah ini monosid monosidnya nah plateletnya nah ini banyak yang betah yalat lo selnya di tengah nih nah ini Hai si bayinya ini normal ini ada platelet satu nih dua Hai jadi baru aja bayinya ini sudah mengalami gangguan mungkin bayinya ini lahir dari ibu yang kurang besi sehingga banyak ditemukan sel seperti ini atau memang kemungkinan sih bayi ini sudah besarnya banyak kemungkinan kalau kalau tahlah semia nanti kalau emang ketika lain aja juga katka tidak banyak ini Hai kalau nih nah ini plateletnya satu aja akan banyak yang mencari alat nih ada lagi tengah Hai nah ini ada yang ada ngelonjong nih lonjong ovalosid atau eliptosid mungkin ini ada yang terdapat sel kita ketahuan ini kedepannya sih anak ini karena mungkin Talismia Mayor atau minor atau kena yang lain nah ini yang kecil nih mikrosid ada ini terdapat nah ini terdapat nah ini terdapat terdapat nih terdapat berarti kan lumayan naah agak-agak lengkap untuk variasi variasi bentuk variasi ukuran juga, variasi warna tidak ada, variasi bentuk poikilositosis dengan kolikromasi tapi kalau variasi warna tidak semuanya tebal, ini jelas sekali jadi simpulannya, kalau kita meriksa darah si bayi ini, plateletnya memang rendah lah, cuma 1-2 per LP, kalau dikalikan 20 ribu, 40 ribu nah untuk dominannya disini netrofil, netrofil dengan monosid ya sementara eritrositnya, kerenasi, pari ada beberapa bentuk abnormal, sel target, ovalosid, teardrop, kemudian jadi disini kita bisa ngevaluasi sel-selnya